Oke, halo, ketemu lagi dengan saya Andi Guniawan. Di video kali ini sekaligus mungkin kita bikin pengumuman resmi, artinya banyak yang kemarin mungkin kan simpang siur, kita tanyain punya grup WA nggak, punya grup auksion nggak, punya grup yang untuk opsi penjualan yang lebih fast response lah, segala macem, nah ini ada. Nah, kabar baiknya nanti teman-teman yang berminat untuk bergabung di dalam grup WA Place Koi, itu nanti teman-teman langsung... Teman langsung hubungin kontak yang tercantum di link bawah ini dan di video. Ingat sekali lagi, jangan ke saya, jangan kontak yang lain, jangan di komen, jangan di IG, jangan di FB. Langsung nomor WA yang ada di sini dan di link description. Nah, begini normal, saya mohon maaf, saya juga mesti jelasin ke teman-teman, saya punya waktu, punya pikiran, punya tenaga terbatas, setuju ya. Nah, sedangkan kamu sendiri tahu saya banyak menghandle proyek-proyek di luar Koi, yang itu rata-rata di luar kota, bahkan luar pulau, dan terkadang untuk opsi-opsi jual pun Koi, saya banyak berinteraksi dengan memang customer-customer yang ibaratnya membutuhkan. Dan itu rata-rata customer saya lama, usianya sudah 5 tahun lebih dan segala macem. Jadi terkadang, mohon maaf, saya watch up group tidak bisa ngikuti ngupdate. Nah, tapi kita sudah pikirkan itu, satu grup WA kita kasih staff 2 orang. Nah, buat handle. Makanya teman-teman mohon maaf yang bertanya seputar hubungan dengan lelang, dengan kemarin masalah ongkir, dan lain-lain, jangan tanya ke saya, pasti saya nggak ngikutin gitu loh. Nah, terkadang mohon maaf, akhirnya saya terpaksa nggak bales atau nggak respon. Karena takut saya kalau semua saya balesin semua, juga nanti nggak kelar-kelar gitu. Tapi teman-teman ingat sekali lagi pesan saya, di kontak video ini, saya sampai minta sama Norma ya nanti, dari mulai awal video sampai akhir nomornya dicantumin. Atau langsung klik di link description. Ya, simple, syaratnya cuma ada dua Norma. Yang pertama, sebutkan nama dan domisili kota asalnya. Ya, kemudian yang kedua, mau mengikuti, mematuhi rule-rule yang berjalan di dalam grup itu. Ya, jadi... Ada, nanti daripada saya jelasin kepanjangan, biasanya setelah masuk grup BA, langsung kita kasih pengumuman. Ya, ada, langsung. Ini kalau ini, ini seperti ini, lelang, ada batas waktu pembayaran, ada batas waktu pengiriman, semuanya jelas. Nah, mohon kalau memang tidak bisa mematuhi, jangan ikut lelang. Karena lelang itu sifatnya sukarela. Tidak ada paksaan. Jadi jangan setelah ikut lelang, tapi malah bikin susah orang. Nah, itu juga kita intinya sama-sama ya, biar saling menjaga, seperti itu. Nah, teman-teman, apakah sekarang pertanyaannya, ikan yang dilelang di Blazkoy seperti apa, Pak? Nah, nanti Norma contohin foto-fotonya atau video ikan-ikan yang sudah kita naikkan lelang. Dan kabar baiknya hampir setiap hari. Kecuali hari weekend, minggu atau sabtu itu kadang saya liburin supaya anak-anak dan staff juga bisa weekend atau liburan. Gitu. Dulu full satu minggu. Cuma kemarin kita meeting terakhir, sabtu atau minggu, biasanya kayak sabtu hari ini sampai mungkin sore, malam dan minggu malam sampai Senin itu sudah off. Nanti baru mulai lagi Senin. Tapi intinya satu hari itu pasti ada lelang. Dari jam berapa ke jam berapa? Mulai pagi biasanya, terakhirnya terakhir close jam 9 malam. Oke. Nah, ikan-ikannya apa? Ikan-ikan yang jelek-jelek, Pak? Wah, ini nanti teman-teman bisa lihat nih. Contoh-contohnya ikan-ikan yang selama ini kita udah naikkan ke lelang. Bahkan nggak sedikit loh ikan-ikan dari lelang kita yang berprestasi di Siul. Artinya kalau itu ikan sampah atau ikan jelek, kan nggak mungkin dapat juara atau dapat prestasi di Siul. Gitu loh. Nanti tampilin juga yang sudah berprestasi-berprestasi di Siul. Tapi yang pasti, baik itu lokal ataupun import, lelang ini sudah saya seleksi. Anak-anak biasanya pagi hari nampilin ke saya, Pak ini yang mau naik lelang ini, ini, ini. Saya begitu melihat, oh ini nggak layak, ini jangan. Oh ini nggak layak, ini udah, kasihin orang aja. Oh ini udah, jangan. Ini di, jangan dinaikkan lelang. Jadi intinya saya pun sudah selektif sekali. Makanya ikan-ikan lelang di kita pun ini jangan kaget banyak juga yang dapat prestasi di Siul atau di Koi-Koi Siul di Indonesia. Nah harganya saya kasih tahu, ini saya ngomong, tapi yang biasanya ya, kebanyakan lelang kita masih di bawah 1 juta. Nah jadi makanya mohon maaf teman-teman kalau nanya opsi deal Koi yang ibaratnya di bawah 1 juta atau di bawah 2 juta, 3 juta, bahkan 5 juta, saya memang nggak ada. Tapi kalau teman-teman mau nunggu yang murah-murah, ya mendingan masuk ke Group WA. Nah itu ibaratnya rejeki itu. Karena memang terus terang lelang ini saya jadikan sebagai seperti subsidi silang, ya kita puji Tuhan per minggu, per bulan kita ada keuntungan, kita ngitung omset, kita ngitung penjualan, nah sebagian itu saya balikin lagi ke Group Lelang. Karena lelang yang di sana rata-rata kita rugi, padahal ikannya bagus-bagus juga. Jadi teman-teman yang penasaran ikan lelang kita seperti apa, dan itu baik lokal maupun import, kita udah pilih selektif sekali, ya langsung hubungin Group WA ini. Demikian teman-teman, jadi untuk video kali ini pengumuman resmi dari apa namanya, Blazkoi, melalui saya langsung Adi Kuniawan, Honor Blaz Group, bahwa kita memang memiliki Group WA. Dan sekali lagi, banyak mungkin yang kemarin kejadian ada grup yang niru kita, ada grup Blaz palsu, ada yang minta nomor rekeningnya beda dengan rekening saya pribadi. Ya, semua Blazkoi itu tidak ada transaksi lain dari 10 tahun yang lalu, hanya satu rekening Adi Kuniawan BCA, titik Adi Kuniawan. Kalau ada, selain itu, udah pasti itu bohong. Dan, enggak ada. Semua staff resmi saya, semua staff Blaz, baik yang di Koi, burung maupun kolam, semua pembayaran melalui satu rekening itu. Tidak ada rekening lain. Ya, dan mohon maaf kalau apabila ada yang ketipu, karena memang itu dengan rekening yang lain, transportnya ke rekening lain, kita tidak bertanggung jawab sama sekali. Karena kemarin, sebulan yang lalu sempat, Pak, gimana Pak? Saya tahunya kan Blazkoi, terus uang saya hilang. Lah, gimana? Sekarang pertanyaannya, Bapak, transfernya ke rekening mana? Loh, betul kan? Ke rekening inilah. Ini bukan rekening saya. Jadi, kalau mau nuntut mau apa, ya ke rekening itu. Karena rekening saya, sampai sekarang, hanya satu Adi Kuniawan, semua staff Blaz, baik itu Koi, Kolam, Blazbut, itu semua transaksi hanya satu rekening itu. Nah, semoga melalui video ini, bisa mengklarifikasi normal, supaya menghindari penipuan-penipuan atau grup-grup yang meniru memakai nama Blaz. Bahkan saya lihat, bukan cuma nama Blaz. Banyak dealer-dealer besar, senior-senior saya pun di luar kota, di Jakarta, itu banyak dibajak. Jadi, dibuat grup palsunya, ya untuk itu. Baik itu nanti naikin ikan lelang, maupun ikan obsidual, tapi intinya itu tidak asli lah. Intinya teman-teman, hati-hati lah. Ya, saya makanya salah satunya bikin YouTube seperti ini, supaya teman-teman kenal dengan kita, kenal dengan suara saya, kenal dengan wajah saya, bahkan kita domisili dan lain-lain jelas semua. Nah, pertimbangkan kalau mau beli ikan, mau buat kolam atau apapun, itu harus menjadi salah satu pertimbangan yang penting. Jangan sampai teman-teman hanya mungkin cari murahnya, cari ibaratnya gampangnya, akhirnya malah duitnya hilang. Seperti itu. Ya, demikian semoga nanti video ini bisa bermanfaat, dan sekali lagi bagi yang berminat, langsung hubungi nomor ini dan di link. Jangan nomor yang lain, titik nomor yang ini. ya. Oke, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.